Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ta'abihi wa mantabihum bihsan ilayu middin amobak Baik Alhamdulillah di hari ini kembali kita melanjutkan Pembahasan Kitab Lamu Torfi Fifani Sorfi Dan ini adalah pelajaran terakhir tentang tasgir Sebenarnya pelajaran yang terakhir tentang tasgir ini Itu bukan bab yang baru ini Ini cuma mengulang dari apa yang sebelumnya itu Kalau di tasgir itu katain di tasgir 5 huruf atau lebih Kan ada pembahasan itu dihilangkan huruf keempat atau huruf kelima Ya kan? Itu kalau ada penghilangan berikut begitu ada nama khususnya Namanya tasgir tarkim Tasgir yang telah di tarkim Tarkim artinya seperti munada murakom Munada yang dihilangkan sebagian hurufnya Misalnya Aisyah kalau dipanggil Ya Aisyah yang di sebelumnya koturnada Kita bahas di munada yang malayan tabir mayan tabir Yang mansur dipanggil menjadi Ya mansur Salman dipanggil menjadi Ya salmak Sama Di tasgir juga terjadi seperti itu Ada namanya munada tarkim Apa namanya? Tasgir tarkim Tasgir dengan ada penghilangan sebagian huruf Tasgir dengan ada penghilangan sebagian apa? Huruf Ini pembahasan poin terakhir untuk tasgir Ini jenis dari tasgir Dan tidak akan terjadi tasgir tarkim Kecuali pada isim atau bersama isim Yang ada padanya huruf tambahan Karena kalau hurufnya asli semua tidak hilang Misalnya antum katakan misalnya Satakemarin Contohnya Zaid Antum bilang apa? Zuyai Tidak ada yang hilang Jafar Antum bilang apa? Tidak ada yang hilang Karena semuanya ini apa? Asli Makanya dibilang Munada tasgir tarkim Itu tidak akan ada kecuali pada yang Apa? Yang ada padanya tambah Tambahan Dan sempurna tasgirnya Dengan menghilangkan huruf tambahan darinya Dipahami ini Sama dengan kemarin pembahasan jama' taksir Iya kan? Jama' taksir Kan dihilangkan huruf-huruf yang membuat cacat jama' Sama dengan tasgir juga Ini kan cuma diulang Cuma ada namanya tasgir tarkim Suma' yutakgor ala Setelah antum hilangkan huruf tambahannya Kemudian ditasgir Atas wajan Hu'ayil Hu'ayil Iya kan? Itu semuanya biasa Wayakulu ananahwi ala nahwi tali Dan terjadinya seperti berikut Lihat Kalau asal isim setelah hilangkan tambahannya Di atas tiga huruf Maka sugiro ala hu'ayil Langsung saja Antum tinggal tasgir di atas wajan apa? Hu'ayil Nah Ahmad Hilangkan dulu tambahannya Baru langsung tasgir Jadi jangan uhaimi Jangan Cara tasgirnya Hilangkan tambahannya Baru tasgir Berarti Ahmad Humair Muhammad Humair Hilangkan tambahannya Mim Paham kan? Hilangkan tambahannya Baru tasgir Mahmud Humair Ahmad Humair Adul paham ini Jadi semua ini nama Terkumpul dalam Humair Jelas kan? Mudah sekali Kalau antum ditanya Ini namanya tasgir apa? Nah ini bab kita sekarang ini Ini namanya tasgir apa? Tarhim Dengan cara menghilangkan huruf tambahan Iya Bedanya dengan munada Kalau munada langsung hilang huruf terakhir Kalau ini enggak Di mana tambahannya? Hilangkan Di awal Di tengah Pokoknya hilangkan huruf tambahan Iya Kulluha Kulluha Apalagi? Kalau nasir kan sudah Memang 3 huruf Kalau nasir Kan enggak perlu dihilangkan Nasir menjadi apa? Nusir memang Karena tidak ada huruf tambah Tambah Maswat Atau miswat Apa tasgirnya? Nusir Semuanya sama Mukhlis Apa itu? Oh Mukhlis Apa nama lainnya? Kan harus yang banyak ini Karena kita mau tasgirnya semuanya sama Hah? Kullis Ada namanya kullis? Baiklah Ada Mukhlis Kulais Nah? Terus kullis Kulais Sama semuanya Dibahamikan? Dihilangkan baru tasgir Mudah sekali Mudah sekali Yang kedua Itu kalau aslinya 3 huruf ya Dihilangkan huruf tambahannya Tasgir dengan wajan Pu'ay Nah sekarang yang 4 huruf Ida kana Aslul ismi Ba'dahat fi zawaidi Kalau asal isim Setelah dihilangkan huruf tambahannya Ala arba'ati aruf Di atas 4 huruf Sugiro ala pu'ayil Maka antum tasgiri dan semuanya Apa? Pu'ayil Mudah Nah Kirtof Kuraitis Utfur Uto'ipir Silahkan huruf tambahannya Baru tasgir Selesai Kulai Ibn Malik Berkata Ibn Malik Waman Itu disukuni ya Waman bitarki min Yus Yusog giru Di tasgir ya Waman bitarki min Yusog giru Iktafa Bil asli Kal utaifi Ya'anil mi'tafa Kata beliau Apa yang Dibuat Tarkim Maka di tasgir Iktafa Apa itu? Maksudnya itu? Maksudnya Yusog giru Bitarkim Iktafa Apa yang di tasgir Dengan cara di tarhim Itu Iktafa Cukup Tercukup kan? Bil asli Dengan aslinya saja Nggak usah Tasgir semuanya Tapi cukup Kembalikan kemana? Ke aslinya saja Belum contohkan satu kata Kal utaif Sepeti utaif Ya'anil mi'tafa Yaitu tasgir dari kata mi'taf Tampak? Kan mi'taf Apa tambahannya? Mi'taf Tambahannya apa? Min Tasgirnya apa? Totoin Bukan mu'aytif Ini penting juga Masya Allah Jadi nanti misalnya Muhammad Kalau sebelum kita pelajari Ini cara tasgir kan Berarti kita akan Buat tasgirnya apa? Mu'aymi Kan begitu? Ternyata Dihilangkan huruf tambahannya Baru tasgir Menjadi humayt Dipahami Ini penting Ini bab Tasgir Tarkin Ya'anil Karena kita bisa tahu Bagaimana cara Membuat tasgir Kata yang ada tambahannya Hilangkan tambahannya Kalau tiga Fu'ayil Kalau empat Setelah hilang Maka fu'ayil Selesai Dengan ini selesai Bab tasgir Alhamdulillah Setelah itu Sisa Bab An-Nasab Bab tentang nasab Ini kita baca lagi Besok Insyaallah Dan Ini juga panjang dia Bang Bab tentang nasab ini Sebenarnya mudah Pembahasan nasab Tinggal tambahkan saja Ya'anisbah Cuman di dalam sorok Ada sebagian Kalau mau disandarkan Ada penghilangan Itu yang Lama Iya Yang ada perubahannya Yang ada Perubahannya Kalau dalam pembahasan biasa Cepat saja Itu mau nisbah Tambah saja Ya'anisbah Jadi Cuman kan ada perubahan Dibahas di sorok Dengan lengkap Alhamdulillah